Gendowar dan Jaka sudah pulang. Pulang? Siapa yang membebaskan? Katanya sih topeng hitam. Sebaiknya, Romo tanyakan sendiri, benar tidak yang membebaskannya topeng hitam? Kamu pikir Gendowar tukang bohong? Bukan begitu, Paman. Aku merasa curiga pada Gendowar. Kenapa? Setiap kali Gendowar tidak ada, topeng hitam selalu muncul. Aku merasa Gendowar itu topeng hitam, Romo. Gendowar jadi topeng hitam? Ilmu dari mana sehingga dia menjadi sakti mandraguna? Tidak tahu. Itu tugas Romo untuk menyelidikannya. Naluri seorang wanita biasanya lebih halus dan tajam. Tidak ada salahnya kita beri dia kesempatan. Ya, setuju. Siapa tahu kita bisa mendapatkan titik terang dalam membuka tabir rahasia topeng hitam yang sebenarnya. Baiklah, ayo, Ndo. Kita ke rumah Gendowar. Biar, Paman, saya temui dulu. Biar dia tidak pergi kemana-mana. Aku heran pada Jenggerara. Sepertinya Jenggerara itu curiga pada aku. Curiga bagaimana? Ya, dilihat dari pertanyaannya. Jenggerara itu sepertinya mencuriga aku yang menjadi topeng hitam. Ah, kamu saja yang terlalu gede rasa. Eh, kamu tidak perhatikan perkataan Jenggerara tadi? Perkataan yang bagaimana? Sewaktu topeng hitam muncul, pasti Gendowar tidak ada. Ya, sama saja Jenggerara itu mengatakan. Karena yang menjadi topeng hitam itu Gendowar, ya pasti Gendowar tidak ada. Bukan begitu. Maksud yang benar begini. Kalau topeng hitam muncul, pasti terjadi pertempuran menumpas orang-orang jahat. Karena saya yakin, kamu ilmunya masih cetek. Ya, ya, ya. Kanuraganya masih lemah. Makanya kamu bersembunyi. Ya, Tuh. Ya, kalau begitu maksudnya, ya hatiku jadi, jadi tenang, Jenggerara. Masuk nomor, Pak Ben. Sebahkan, Jeng. Kudanya kami siapkan sekarang, kan, Jeng? Eh, tidak. Tidak usah. Aku tidak membutuhkan kuda. Hanya ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada kalian. Apakah kalian kenal dengan topeng hitam? Eh, topeng hitam yang jago itu, kan, Jeng? Yang baru memenangkan pertandingan kemarin. Ya, kenal, kan, Jeng. Kenal. Jadi benar. Kau tahu siapa topeng hitam sebenarnya? Ya, semua orang tahu siapa topeng hitam, kan, Jeng. Topeng hitam yang pahlawan. Setiap ada begal, perampok, dan pencuri. Tapi, dia yang selalu menghadapinya. Kalau ada yang mau tobat, dibiarkan hidup. Tapi, kalau ada yang bandel, kan, Jeng? Topeng hitam itu tidak segan-segan menghabisi penjat-penjat itu, kan, Jeng? Bahkan, kalau dia juga mendapatkan hasil rampasannya, dia selalu membagikan pada orang-orang fakir, kan, Jeng? Bukan itu maksudku. Kalian tahu siapa sebenarnya menjadi topeng hitam? Wah, kalau itu... Siapa, ya, kan, Jeng? Apa masih ada pertanyaan, Noayu? Ada, Paman. Topeng hitam menyebut nama kalian berdua untuk menerima hadiah yang diperolehnya. Dari mana topeng hitam bisa tahu nama kalian berdua? Mungkin topeng hitam merasa kasian kepada kami, Jeng Rara. Ya. Kasian, karena apa? Sebab kami tidak boleh ikut sayembara. Jadi, topeng hitam ingin menghibur kami dengan memberikan hadiahnya. Iya. Bagaimana dia bisa tahu kalian tidak boleh ikut pertandingan? Iya, ya. Dari mana topeng hitam tahu, ya? Iya, dari mana lagi? Kalau bukan dapat fisik dari Gusti Allah yang menggerakkan hatinya. Begitu saja bingung, Jeng. Iya, iya. Kau pasti tahu siapa topeng hitam itu, Gendowar. Sepertinya, Jeng Rara merasa bahwa kami berdua ini tahu. Padahal, kami berdua juga masih merasa bingung, Jeng Rara. Iya. Karena ada dua topeng hitam yang muncul dalam waktu yang bersamaan, Jeng Rara. Ya, kalau Jeng Rara tidak percaya, tanyakan saja pada Nyiparwati. Bagaimana? Kita harus menemui Nyiparwati untuk menguji kebenaran omongan Gendowar. Jeng Rara-wati-wati-wati-wati-wati. Dari mana kau pelajari ilmu dana wayaksa itu, Soma? Jawab! Ayo jawab. Kitab Guru Somala, Bu. Berarti kau telah mempelajari Kitab Guru Somala tanpa sepengetahuan ibu, ya? Segera musnahkan ilmu setan itu. Kalau tidak, maka semua ilmu yang kau miliki akan ibu musnahkan. Tapi ibu... Diam kau! Kau tidak tahu pengaruh ilmu itu bagi jiwamu. Yang kau pelajari itu ilmu yaksa. Ilmu setan. Itu sebabnya ibu tidak mengajari ilmu itu padamu. Singkirkan ilmu itu. Lebih baik ibu punya anak bodoh daripada punya anak berilmu tinggi, tapi merusak tatanan hidup orang banyak. Mengerti, Soma? Mengerti. Orang ajar. Gara-gara tope hitam aku dibara ibuku. Aku membutuhkan manusia setan semacam kau lampir. Kita saling membutuhkan. Dan kita akan selalu bekerja sama lampir. Ya? Sepertinya malam ini agak lain. Rasanya bulu kuduku berdiri. Kalau tahu begini, aku tidak jadi nonton rongkeng tadi. Mana jalannya becek lagi. Barusan itu apa, Jok? Tahu, aku juga baru melihatnya sekarang. Mungkin itu yang namanya Daru, Jok. Daru tidak sebetulnya, Jok. Kalau sebetulnya... ! Lihat! Bacaran sudah ditemukan. Apa aku tidak? Ngebibok Ciburadd Sobo pasti bisa mencari topik hitam. Sebentar lagi kita akan tahu siapa orang itu. Cepat, pernihatkan gambarnya Tidak bisa, piring pengilomu tidak ada seperti pasang benggalaku Sedikit lagi Lampi, tinggal sedikit lagi Ayo, paksa saja piring pengilomu ini Kalau bisa, sudah dari tadi aku lakukan Aku curiga, piring pengilomu ini tidak mau mengindra Karena dilumpuhkan oleh toko hitam Percuma, sia-sia semuanya Kalau begitu, kita susul ke biok Cepur Rengso Sekalian kita hancurkan toko hitam Iya, bagus Lampi Mari kita ke sana, ayo kerandong Ayo Loh, ini kan rumah gendawar, Jok Pekatiknya Tunggung Matoloyo Iya, betul Siapa yang nyantet gendawar, ya? Dia kan orang baik, Jok Jok, ayo Jok, kita minta bantuan Ayo Jok, sebentar Jok, ayo Jok, ayo Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok, ayo Jok Jok, ayo Jok, ayo Jok, ayo Jok 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 Jok, ayo 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 J Apa yang harus kami lakukan? Kelisani kami mendapat warta bahwa Laskar Topeng Emas mau menggempur ke demangan Raja Kusi. Benar, benar sekali. Terus terang, kami belum mempunyai orang yang bisa mengimbangi kesaktian Topeng Emas bersama kawan-kawannya. Iya. Maka dari itu, kami minta bantuan Nyai dan putra Nyai untuk ikut memperkuat pasukan kami. Kapan Kanjeng Tumenggung akan menghadapi para pemberontak? Besok, rebuk liwan ini. Baik, kami bantu. Ibu, ada... Diam. Ini urusan kebaktian pada negara, Soma. Kalau begitu, kapan Nyai bisa kami jemput? Tidak, kami berdua saja yang akan datang ke ke demangan Raja Kusi. Baiklah, terima kasih. Boleh ke lebaran menjadik. Berita puedan menjadik. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati topeng emas tiba-tiba menyerang Soma ibu cepat kejar dia ibu dia lari kesana biarkan saja Soma kamu sedang... kita rawat lukamu saja dulu Soma Soma... kenapa ibu? kenapa ibu? ini luka kena sabta cakra maruta salah satu dari ilmu kitab Soma tapi kan ibu... kitab itu pada pada kita ibu... ibu juga tidak habis pikir... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo... ayo... minyak... minyaknya... Ada apa kemarin, Jenglaba? Ayahmu memanggilku, ya? Iya Aku tahu Kau berdapat uang banyak, kan? Ayo, terakhir aku jajan Anda kemana kita, Ibu? Mengunjungi Kiai Sepuh Untuk apa? Ibu ingin mencari tahu tentang topeng hitam Ibu penasaran dari mana dia bisa menguasai ilmu Kitab Sumala Silahkan Bagus, ya? Bagus, tak? Aku mau Berapa ki? Luang kata Boleh datang? Terima lah ya Terima kasih Ambilah Kalau bisa pergunakan itu honor bagiannya Terima kasih Kisana Coba lihat yang itu Ini harganya berapa ya Harganya bagus Itu kan barang bagus Berapa? Ini keren Nanti dulu ya Terima kasih Mau kemana kau deno kayu Ayo sini sama kakak Begit bah Kalian belum tau siapa aku Aku adalah putri kanjeng adipati Haryo Sentano Kalau kalian macam-macam Tau sendiri aku Pelani berbong Berbong Kesini jayu Kau hasil tahu sorting Heheheheh Siapa di situ? Aku... Keluarlah. Kau sudah aman sekarang. Tidak setakatnya. Percayalah, aku tidak akan menyakiti. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa keluar. Kenapa? Berikan dulu pakaianku yang kau injak itu. Ini. Terima kasih, Kisana. Sumpah segera datang. Kalau tidak, tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan mempertemukan kau dengan ayahku. Beliau pasti akan memberikan kau hadiah yang... Di sana. Topeng hitam. Di mana kau? Topeng hitam. Kedera. Kedera. Di mana kau? Kedera. 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 Aku di sini. Kedera. Kedera. Aku cari kemana-mana. Aku sudah khawatir. Kenapa? Soalnya aku melihat dua orang yang tampangnya tidak bersahabat. Betul. Kau melihat dua orang tadi. Betul. Kalau diperhatikan benar-benar. Endowar ini menurut sekali dengan pekerja tanah. Baik bentuk tubuhnya. Maupun sekilas dari bentuk pekerja tanah sangat mirip dengan wajahnya. Tapi, apa dia? Terus teranglah padaku. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aduh. Jengrara ini bagaimana sih? Masa Jengrara masih menanyakan siapa aku? Betul. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kau tahu topeng hitam kan? Oh, tentu Jengrara. Beliau pernah memberikan hadiah padaku, Jengrara. Kau telah bersandiwara. Sandiwara? Sandiwara bagaimana, Jengrara? Kau sebenarnya yang menjadi topeng hitam itu, kan? Coba, Jengrara, katakan. Kalau aku ini topeng hitam pada orang-orang. Coba, Jengrara, katakan. Kalau aku ini topeng hitam pada romok kanjeng tumenggung. Cukup. Aku topeng hitam. Aku topeng hitam. Aku ini hanya wong cilik. Yang hanya dipandang sebelah mata, Jengrara. Raskar kita semakin hari semakin mendapat kemajuan. Kademangan demi kademangan jatuh ke tangan kita. Tapi kemarin kita dipukul mundur, Nek. Topeng hitam menghalangi gerak pasukan kita. Yang mundur jangan dihitung. Karena kalau topeng hitam tidak datang, kita pasti menang. Iya. Dimanapun kita beraksi, kalau topeng hitam tidak datang, segalanya akan berjalan lancar. Tapi kalau topeng hitam datang, dimanapun kita beraksi, semuanya pasti tidak akan lancar. Dan kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Topeng hitam sudah mendapat dukungan dari rakyat. Harus dicegah. Topeng emas bisa kehilangan pamor apabila rakyat celata berpihak pada topeng hitam. Tugasmu, Mak Lampir. Baik, siap. Apa yang harus aku lakukan? Merusak citra di rakyat. Buat topeng hitam dimusuhi oleh seluruh rakyat, Mak Lampir. Pekerjaan yang mudah. Akan aku lakukan bersama mitra kerjaku yang paling jempolan, si Gerandong. Aku ingin topeng hitam mati. Mati dan mati. Ketua akan segera mendapat berita tentang kematian si topeng hitam. Ambil. 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 Ini pemberian topeng hitam. Ambil. Ambil. Semua orang gaya. Tapi kamu pelit Cepat katakan Di mana harta pendamu kasihkan Cepat Tunggu Aku tidak punya barang yang berharga Jadi kau tidak mau beritahu Kuluh serta pendamanya Bagikan kepada orang-orang miskin Ketua 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 Jangan Hei Tidak mengajar Jangan 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 Adakah Jangan Aku tidak Jangan Aku tidak Aku tahu Jangan 倒 Aku tidak mengerti apa kemauan topeng hitam. Kita sudah memuji-muji perbuatannya. Karena selalu membela rakyat lemah dan memberi kesejahteraan fakir miskin. Sekarang perbuatannya sudah kebelingar. Aku dengar katanya kampung Randusari dibakar. Yang membakar, aku dengar komplotan topeng hitam. Aku melihat sendiri bekasnya, Kang Jarot. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bagaimana? Kebanyakan yang menjadi korban, rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Saya hampir menangis melihat mereka. Ya itulah, apa maunya topeng hitam sebenarnya? Bagaimana pendapat ibu tentang topeng hitam? Yang kata tukang warung itu kebelingar ibu. Sudah, jangan memikirkan macam-macam. Sudah bayar saja sana. Ya ibu. Ibu, topeng hitam sudah mulai merusak orang banyak ibu. Mari kita cari dan kita mustangkan bersama-sama ibu. Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi ibu, kebejatan topeng hitam sudah bukan rahsia lagi. Sangat jelas karena disaksikan orang banyak ibu. Soma, ada orang baik dan ada juga orang jahat. Ingat itu. Apa maksud ibu? Topeng hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat, topeng hitam di hadapan orang banyak, bisa saja. Orang jahat menyamar sebagai topeng hitam. Sehingga topeng hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh topeng hitam. Ibu membela topeng hitam karena topeng hitam menjadi kawan tidurnya. Tadi waktu aku lewat kampung Nangka, orang-orang itu ramai membicarakan topeng hitam. Yang katanya sepak terjangnya selalu membuat onar dan merugikan masyarakat. Gampang itu. Gampang. Ada orang lain menyamar menjadi topeng hitam. Ah, yang benar saja kamu. Kata kakekku, di dunia ini dipenuhi orang-orang yang iri dengki. Tidak bisa melihat orang lain berhasil, langsung sirik. Ah, topeng hitam mendadak menjadi orang yang sangat terkenal. Disanjung dan dipunya rakyat karena sepak terjangnya sangat terpuji. Maka tidak heran, kalau orang banyak yang iri hati. Lalu berusaha untuk menjatuhkan nama baik topeng hitam. Ya, itu sudah pasti. Lalu menyamar jadi topeng hitam. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Membuat nama topeng hitam menjadi jelek. Mereka pasti akan mengadakan rapat. Membicarakan topeng hitam yang heboh itu. Iya. Kaya ini begitu. Hah, war. Aku ke belakang dulu. Buat hajat. Di mana-mana topeng hitam membuat onar. Perampokan dan perkosaan. Meraja Lela. Bingung aku memikirkan topeng hitam. Siapa dia sebenarnya? Satria Arjuna? Jelas saat ini dia sedang menjadi buta dan awah. Yang pekerjaannya. Melakukan kejahatan di mana-mana. Perbuatan topeng hitam yang lalu. Adalah perbuatan Satria Arjuna. Namun perbuatan terpujinya. Dihancurkan sendiri. Oleh nafsu angkara murkanya. Untuk mencari kemasyuran. Yang lebih hebat lagi. Kemasyuran bagaimana maksud Kang Mas? Kemasyuran sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Topeng hitam ingin terkenal. Di kalangan orang baik dan orang jahat. Kalau dugaan Kang Mas itu benar. Berarti topeng hitam itu orang yang berbahaya. Apalagi sepak terjangnya. Sudah mengerahkan pengikut. Sebelum dia berhasil mempunyai banyak pengikut. Yang punya kekuatan besar. Kita harus cepat bertindak. Wah. Semakin berat saja pekerjaan kita. Belum selesai kita menghadapi topeng emas. Harus menghadapi topeng hitam. Iya. Yang paling mengkhawatirkan kita. Adalah bergabungnya topeng hitam dengan topeng emas. Yang dulu mereka bertentangan. Sekarang mereka bersatu padu melawan kita. Iya. Sebaiknya topeng hitam kita tangkap. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Minta bantuan Nyiparwati dan Arya Soma. Tanpa bantuan dua orang itu. Kita akan gagal menangkap topeng hitam. Topeng hitam gadungan. Benar-benar ingin merusak cita-cita topeng hitam sejati. Apa yang harus aku lakukan. Untuk menjelidikan keadaan ini. Nah. Topeng hitam. Topeng hitam. Apakah kau akan diam saja. Melihat nama baikmu dirusak. Topeng hitam gadungan. Topeng hitam sejati. Dia bilang topeng hitam. Topeng hitam. Apakah itu berarti. Gendowar telah mengaku. Sebagai topeng hitam. Pada dirinya sendiri. Bagus, Geradok. Bagus. Usahamu berhasil besar. Sekarang semua penduduk kampung mengadakan pagar betis. Untuk menangkap si topeng hitam. Kita sendiri harus bisa menangkap topeng hitam. Bagaimana mencarinya. Gebiok Cipuraksoku sendiri telah gagal menemukannya. Tapi Gebiok Cipuraksone. Sudah memasuki perumahan Kadipaten. Itu sudah menunjukkan. Bahwa orang yang menjadi topeng hitam. Itu berada di lingkungan Kadipaten. Betul, Geradok. Kok betul sekali. Aku harus mempunyai orang yang bisa aku percaya di dalam Kadipaten. Mana mungkin, Nek. Kanjeng yang berpengaruh di sana adalah Pangeran Purbaya. Itu tidak mungkin. Pangeran Purbaya selalu dilindungi oleh para kiaisepu. Tumunggung Martoloyo. Mungkin. Raden Haryasentanu. Bisa. Salah satu dari mereka harus ada yang bisa menjadi mata. Tangan dan kaki kita. Baik. Terima kasih telah menonton 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 Ya mudah-mudahan saja Aku bisa menemukan titik terang Kemana ayahkan jenglarang pergi Ya Aku percaya kau pasti bisa Topeng hitam Kau mengatakan aku topeng hitam Wah berarti jenglarang menuduhkan Wah berarti jenglarang menuduh aku yang membuat rumah penduduk terbakar Perkosaan dan perampokan Ada dua topeng hitam Mungkin juga ada banyak Tapi topeng hitam yang sejati cuma satu Kau lah yang satu itu Kaulah yang terima kasih telah menuduhkan jenglarang menuduhkan jenglarang Rupanya kanjenglarang menuduhkan jenglarang 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 menuduhkan j Kesaingan berat, tapi aku tidak mau kalah. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan takang kendua. Eh, yang sakit sudah bangun. Di mana aku? Dan siapa kamu? Kanjeng ada di rumah saya. Nama saya Nyiranda. Kenapa aku bisa tidak ada di sini? Dan... Kanjeng, jangan bergerak dulu. Istirahatlah. Ular! Ular besar, war! Ada ular. Ular besar? Iya. Ular yang sering menemui dalam tidurku. Masa? Iya. Ayo kita lihat. Tidak. Aku takut. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. Aku sendiri. Ayo. Mana? Tuh, di dekat keranjangku. Kau diam saja. Biar aku penjara di nurul itu. Sebab bapaknya selalu muncul menemui. Memangnya kamu bisa, Wak? Aku pernah dia jadi kakekmu. Mudah-mudahan ada gunanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jaka. Katanya, dia menyukai kamu. Bahkan ingin mengikuti kamu. Kebanyakan jen jahat. Aku tidak mau. Aku bukan malu jahat. Aku bisa membantu kepentingan Jaka kalau dia mau. Dia bilang, bukan malu jahat. Bahkan, dia bisa bantu kamu kalau kamu mau. Jaka bilang, padanya. Tolong tunjukkan tempat kanjeng Haryo Sentano. Yang sudah beberapa hari tidak tahu rimannya. Katakan padanya. Kalau kau benar mau menolongku, Tunjukkan di mana kanjeng Haryo Sentano. Yang beberapa hari ini menghilang, Dan sampai sekarang belum pulang. Jalanlah ke selatan. Di situ, kalian akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk Untuk menemukan yang kalian cari. Coba kita jalan ke arah selatan. Katanya, Kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk Untuk menemukan kanjeng Haryo Sentano. Masalah kanjeng Haryo Sentano. Sudah buahkan kanjeng Haryo Sentano hilang. Sekarang pusakanya ditemukan di sini. Mari kita laporkan pada Tumangu Martoloyo. Sebentar. Kita cari dulu si tersebut. Barangkali, Kita bisa menemukan jejak anjeng Haryo Sentano di sini. Hei! Silahkan pusakain kepadaku! Oh. Kalian mau pusakain? Langkai dulu, mayatu. Jangan ekat. Cepat serahkan! Serahkan apanya? Memangnya pusakain ini milik bapakmu. Kurang ajar! Bantai kakang! Ya! Ya! Hey! Engaj! Aa! Kau selalu ikut campur Kalau gondong pergi Tambir, ayo lagi, ayo Bagaimana? Betul-betul lenyap dia Buktinya tidak ada Aduh, hampir saja Senjata itu ku dapat Sudah diterapak tanganku Eh, berpindah tangan lagi Aku juga, bahkan aku sudah sempat memegangnya Tapi ya, begitu Sebelum sempat aku menariknya Pekatik itu langsung merebutnya kembali Kalau begitu, dia sudah mengerjai kita Dia berhasil menghajarku Sehingga pusaka yang aku pegang terpental ke atas Dan disambarnya Kurang hajar Kita sudah dipermainkan Hanya kita tidak berhasil Sampai jumpa 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 Dalam dua pekan saja Aku pasti sembuh Berarti Kita tidak akan ketemu lagi Kenapa? Karena Kanjeng harus kembali ke Karipaten Kalau sudah sampai di sana Kanjeng pasti tidak akan ingat lagi padaku Jangan bicara begitu Nyai Nyai adalah penolongku Penyelamatku Aku tidak akan menolong Nyai Lidah tak bertulang Pagi berkata, sore sudah berubah Siapa yang mau percaya? Nyai tidak percaya? Walau aku bersumpah setia Kanjeng, sumpah setia itu hanya diucapkan terhadap orang yang dicintainya Apakah Kanjeng mencintaiku? Aku tahu Memangnya kenapa kalau aku mencintaimu? Belum satu bulan kita serumah, Kanjeng Kanjeng belum tahu betul siapa saya Siapa bilang Kita sudah seperti suami istri di sini Aku sudah merasakan Madunyai Jadi, pantaslah kalau aku berikan cintaku padamu Ia kan? Apa Kanjeng tidak menyesal? Aku bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Jika aku sudah bersumpah setia pada Nyai Berarti, aku sudah berpikir panjang Kanjeng, melanggar sumpah setia itu besar akibatnya Supaya Nyai percaya Bahwa omonganku tidak main-main Baik Anggap saja aku percaya Kanjeng Kalau boleh aku tahu Apa bunyi sumpah setia Kanjeng? Akan selalu ku ingat Nyai Randa Dengan segenap cinta kasihku Benar Kanjeng mencintaiku? Iya Dengan sepenuh hati? Nyai tak perlu ragu terhadap cintaku Jawab saja ya atau tidak? Iya Jadi Kanjeng bersedia berkorban untukku? Kenapa tidak? Jawab, bersedia atau tidak? Bersedia Mau memenuhi permintaanku? Mau Nyai, mau Meskipun yang aku minta sangat Kanjeng cintai? Katakan Nyai minta apa? Asalkan jangan meminta menghentikan jalannya matahari Dan menurunkan bulan ke bumi Katakan Nyai minta apa? Kawini aku Jadikan aku istri Kanjeng yang sah Kanjeng Selama ini Kanjeng sudah aku anggap sebagai suamiku sendiri Kanjeng pun sudah menganggap aku sebagai istri Kanjeng Semua yang Kanjeng minta selalu aku penuhi Sekarang permintaanku cuma satu Jadikan aku istri Kanjeng yang sah Dan diakui kebenarannya oleh orang banyak Jangan berbuat yang mencurigakan kerana Iya nih Kita harus memanggir dua demik Untuk kita jadikan saksi Kalau tidak Hario Sentano tidak akan mau Ah, gampang Jual Semprok Cepat kemari Jadilah kalian manusia Bertindaklah sebagai saksi dalam perkawin Bagus Tunggu kalian disitu Segera masuk ke loku panggil Bapak Siapa laki-laki ini Calon suami saya pak Calon suamimu ganteng banget dok Orang kaya ya Seorang Kanjeng bu Cepat kawinkan saja pak nih Jangan tunggu nanti lagi Bisa basi Bagaimana dok Aku sih setuju saja mbok Bagaimana kakak Ya Tidak apa-apa Cepat ki Kawinkan keduanya Supaya jadi suami istri Biar aku panggilkan saksi Pak Kawinkan aku dengan kakak Haryo Sentano ya pak ya Sabar dia aja Sabar Kita timbul saksi dulu Sebab Adanya saksi adalah salah satu syarat Sesahnya sebuah perkawinan Bukan begitu pak Ini saksinya Silahkan Silahkan duduk Sini tanganmu kanjeng Aku kawinkan Kamu dengan putriku Nyiranda Dengan mas kawin Apa yang kamu inginkan mas kawin Dari pernikahmu ini duk Aku ingin krishna garunting bapak Oh Oh Hmm Setuju